Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mati kita kali ini adalah membahas tentang bubble push Bubble push ini merupakan suatu teknik dimana kita mengubah suatu rangkaian yang mengandung unsur dari rangkaian De Morgan Nah, teknik bubble pushing ini merupakan metode untuk membentuk rangkaian rangkaian equivalent berdasarkan teorema De Morgan Nah, cara mengubah rangkaian equivalent itu adalah mengubah gerbang logika menjadi gerbang N menjadi OR gitu ya jadi gerbang N kita ubah menjadi OR dan gerbang OR diubah menjadi N gitu Nah, caranya adalah adalah menambahkan bubble jika pada gerbang logika asli tidak terdapat bubble baik pada input maupun output sebaiknya jika pada gerbang logika yang asli terdapat bubble maka pada rangkaian logika equivalent bubble dihilangkan Nah, jadi sebenarnya teknik bubble push itu adalah seperti ini ya, contohnya namanya juga bubble ya gitu jadi si bubble itu menandakan si buletan inverter itu nah, jadi sebenarnya tekniknya begini tekniknya itu adalah De Morgan seperti kita ketahui De Morgan itu kan seperti kebalikannya ya kalau tambah jadi kali-kali jadi tambah atau N jadi OR jadi N gitu kalau ada negasi jadi tidak ada negasi kalau yang tadi ada negasi jadi tidak ada negasi gitu kan ya kalau kita mendemorgankan suatu rangkaian atau persamaan nah, seperti yang teman-teman lihat di layar jadi kalau kita lihat di sini ini adalah gerbang gerbang NOR not OR nah, kalau kita ubah dengan teknik bubble push maka Anda lihat A dan B ini inputannya dia tidak ada inverternya maka dengan melakukan bubble push ini A dan B-nya jadi ada inverter jadi A-nya ada dikasih negasi B-nya dikasih negasi kemudian yang tadinya OR itu berubah jadi N terus kemudian yang tadinya ada bubble di depannya dihilangkan begitu terus kalau misalnya ini A sama B-nya tidak ada negasi berarti sekarang A dan B-nya diberi negasi N-nya berubah jadi OR kemudian yang tadi adanya bubble di sini ya karena ini gerbang N berarti tidak ada inverter di depannya begitu juga yang ini misalkan A-nya negasi B-nya tidak bernegasi kemudian gerbangnya N nah, maka nanti dibalik gitu ya A-nya tidak bernegasi B-nya bernegasi N jadi OR kemudian karena di sini di depannya gak ada bubble gak ada inverter di sini ditambahkan inverter jadi kalau ini lihat gerbangnya jadi gerbang NOR ya di sini ya terus nah ini gerbang OR nih gerbang OR berarti A-nya bernegasi B-nya tidak negasi jadi kebalikan ya kalau diterapkan bubble push A-nya tidak negasi B-nya dikasih negasi OR jadi N kemudian yang tadinya tidak ada inverter sekarang jadi ada inverter begitu nah itu teknik penerapan si bubble itu tadi nah kemudian teknik bubble push ini bisa diterapkan juga untuk gerbang universal nih nah di gerbang universal kita mengenal ada NEN dan juga NOR nah di pasaran itu gerbang logika yang banyak yang banyak tersedia itu adalah NEN dan juga NOR jadi kadangkala dalam merangkit suatu rangkaian digital itu seringkali itu membutuhkan begitu ya membutuhkan gerbang NEN dan NOR gitu ya jadi artinya kita harus memodifikasi begitu rangkaian-rangkaian yang gerbang dasarnya seperti N, OR dan inverter begitu harus kita ubah ke dalam bentuk NEN dan juga bentuk NORnya nah modifikasi dari gerbang logika dasar ke gerbang logika NEN dan NOR itu dapat dua cara ada dua cara metode yang pertama adalah modifikasi dari persamaan logika dan modifikasi dari diagram gerbang logikanya nah kalau dari persamaan logikanya ini misalkan kita mengubah ke rangkaian NEN dan juga mengubah ke rangkaian NOR nah contoh nih misalkan di rangkaian NENnya Y sama dengan negasi A nah gimana caranya si persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk NEN aja jadi si gerbangnya itu tidak boleh ada gerbang lain selain gerbang NOT N nah gimana tuh caranya jadi kalau berdasarkan persamaannya kita peroleh negasi A ini kalau misalnya kita ubah yang hanya ada gerbang NENnya aja ini kan berarti kalau A itu bentuknya cuma gini aja kan gitu kan ya ini A nanti keluarnya jadi negasi A nah maka bagaimana supaya hasilnya jadi pakai gerbang NEN gitu jadi gak ada inverter yang ada adalah gerbang NEN aja maka kalau secara persamaan logikanya si A ini nanti akan masuk ke dalam gerbang NEN gitu jadi A ini nanti akan masuk ke dalam gerbang NEN seperti ini nah kalau anda perhatikan ini inputannya jadi A kan jadi A dua-duanya masuk ini akan menjadi seperti ini seperti itu ya nah atau kemudian ada lagi misalnya kalau A kali B gitu A kali B ini kan gerbangnya gerbang N kan ya ini gerbang N kan berarti kalau kita gambarkan seperti ini ya nah maka kalau kita ubah ke dalam rangkaian logikanya kalau yang hanya menggunakan rangkaian N aja maka hasilnya seperti ini gitu karena karena kalau double negasi ya kan ini kalau kita masukin ke gerbang N ya tadi kan ini A A B kan kalau kita masukin ke gerbang N kan jadi kalau kita kasih N aja ya dia masuk nih ke gerbang N gini kan not N tapi ini akan merubah merubah hasilnya beda gitu ini hasilnya jadi negasi A ditambah negasi B tidak sama dengan A B kan nah supaya nilainya sama dengan A B maka ini jadi double negasi jadi A B double negasi artinya nanti dia akan masuk ke gerbang N dua kali nah kalau A tambah B ini kan berarti or nih nah ini kan gerbang or ya jadi A B nah ini caranya adalah kalau kita double negasi ini kan A tambah B kan sebenarnya kalau kita tambah negasi double negasi kan dia tidak merubah nilai kan ini akan sama dengan A tambah B tapi kan ini bukan gerbang N kan secara logika ini bukan gerbang N ini ada gerbang gerbang Nor nantinya supaya bisa jadi gerbang N bagaimana maka kita urai ini kita urai ini menjadi kita uraikan yang negasi yang pertama itu jadi ini kan ini sama dengan ya jadi kita ubah disini aja jadi kita ubah supaya bisa N gitu gerbangnya maka menjadi negasi A dikali negasi B nah gitu tapi hati-hati bukan gak ada inverter ya karena gak ada inverter maka si negasi A ini masuk ke dalam ini dulu nah harus pakai yang ini dulu gitu jadi nanti pada rangka pada saat kita bikin rangkaiannya si negasi A ini nanti akan seperti ini dulu gitu ya oke nah yang gerbang Nor juga sama yang gerbang Nor ini bagaimana supaya supaya si rangkaian ini gitu ya rangkaian-rangkaian negasi A A kali B A tambah B itu hanya menggunakan gerbang not or saja jadi gak boleh ada inverter negasi eh inverter N ataupun juga or gitu nah kalau negasi A mungkin sama dengan yang atas bedanya kalau ini kita masuk ke gerbang gerbang nor jadi karena negasi A kan karena negasi A jadi kita akan masuk si A ini nanti akan dia masuk dua kali ke dalam gerbang gerbang nor ke dalam gerbang nor gitu jadi A dibikin duplikasi supaya ini kan nilainya jadi A dibikin dua cabang jadi inputannya tetap A nah ini nanti hasilnya menjadi negasi A gitu ya jadi kalau ini A tambah A gini kan kalau kita urai ini kalau kita demurgan kan hasilnya jadi negasi A kali negasi A sama dengan negasi A nah kalau A kali B supaya bisa dapat gerbangnya hanya bisa menggunakan gerbang nor ya maaf kalau hanya mendapatkan gerbang nor maka ini kita coba double negasikan aja dulu karena kalau kita double negasikan kan hasilnya tidak merubah nilai AB sekarang permasalahannya adalah ini kan bukan gerbang nor ini kalau kita lihat adalah gerbang nen bagaimana maka caranya seperti yang sebelum kita bahas morgankan dulu yang inverter yang pertama ya jadi ini hasilnya menjadi negasi A ditambah negasi B nah ini udah pasti gerbang nor nih ya kan ini gerbang nor nah tinggal negasi A dan negasi B nya nanti anda proses atau anda gambar rangkaiannya adalah seperti ini persamaannya begitu kemudian kalau A tambah B nah kalau A tambah B itu anda pertama-tama kasih double negasi aja dulu nah dengan double negasi itu sebenarnya nilainya tidak akan berubah kok dan kalau kita lihat kemudian anda ngecek ini dia gerbang nya udah sesuai gak gerbang nor yang dipakai nah kalau kita lihat disini betul ini gerbang nor ya walaupun dia dua kali jadi nor yang pertama ini nor yang kedua seperti itu ya nah kalau ini adalah modifikasi dari diagram gerbang logika sebenarnya tadi jadi kalau misalkan kita inputkan kalau misalkan untuk menghasilkan si negasi B untuk menghasilkan negasi B itu di gerbang nen itu tadi harus masuk ke karena nen jadi harus masuk ke gerbang ini ya tadi harus masuk ke dalam gerbang si nen jadi bentuknya seperti ini nanti gitu ya tadi ya negasi B terus masuk lagi ke B gitu ya nah gitu kan jadi sama kayak yang ini nih tuh ya kalau ini kan A terus kalau N kalau N masuk ke gerbang nen itu tadi udah kita bahas kalau kalau N itu berarti kan sebenarnya disini nilainya misalnya B1 B2 kan nah supaya nggak merubah nilai kasih lah inverter double negasi nah sehingga ini kalau kalau kita buang si negasinya kalau kita demorgan double negasi balik lagi kan nilainya nggak merubah nilai gitu artinya bentuk equivalent itu tidak merubah nilainya sehingga kalau misalnya kita gambar itu akan ada dua gerbang gerbang 1 gerbang 2 nah seperti ini gitu ya jadi kalau anda lihat disini dia nggak ada negasi lagi karena nilainya balik lagi sebenarnya ke B1 B2 atau sebenarnya ini sama dengan gini juga boleh ya atau kan menjadi B1 B2 gitu kan ya nah kalau kalau tambah kalau tambah kan tadi udah dibahas tuh kalau misalnya B1 tambah B2 kalau kita tambahkan double negasi ini bentuknya nor kan nah karena bentuknya nor jadi kita ubah dulu nih yang apa namanya yang inverto yang pertama itu kita ubah kita urah demorgan menjadi negasi B dikali negasi B2 terus yang inverter yang keduanya tetap ada nah kalau gini udah jadi nor eh sorry udah jadi nen nah tinggal B1 nya itu berarti penggambarannya seperti ini jadi kalau anda perhatikan baik-baik B1 nya masuk dulu ke gerbang nen B2 nya masuk juga ke gerbang nen dengan duplikasi si nilai B1 dan B2 nya jadi masing-masing setelah itu ya ini kan berarti udah nih yang ini itu berarti yang ini kemudian B2 ini adalah yang ini setelah itu untuk memproses yang ini masuk ke gerbang nen yang kedua seperti itu nah yang or juga sama gitu yang or juga sama jadi negasi B itu sama dengan negasi B ditambah B nah gini kan jadi nanti kita bikin duplikasi si B1 nya ya B1 nya bikin duplikasi masuk ke gerbang nor gitu nah kalau yang N tadi kan seperti kita ketahui B1 tambah S1 B1 tambah B2 dikali B2 berarti kan ini kalau kita tambahin gerbang double negasi ini kan bentuknya jenian ya tapi sebentar yang diminta adalah nor oleh karena itu kita urahin negasi yang pertama jadi B1 ditambah B2 nah ini yang satu ini dua negasi yang keduanya tetap ada nah kalau anda perhatikan eh maaf ini negasi negasi kalau anda perhatikan ini udah gerbangnya gerbang nor nah B1 dan B2 nya nanti masuk dulu ke gerbang nor ya kan karena negasi negasi itu kan gak begini bentuknya kalau di bubble push untuk mendapatkan nor tapi bentuknya seperti ini dulu jadi masuk dulu ke nor masuk dulu ke nor setelah itu baru ngeproses yang ini nah kalau misalkan B1 tambah B2 nah ini kalau kita B1 tambah B2 berarti kan kita kasih double negasi nah kalau ini udah gampang karena kalau kita hilangkan hasilnya sudah sama dengan B1 B2 terus kemudian ini juga gerbangnya udah gerbang nor kan gitu jadi udah aja B1 B2 nanti masuk ke dalam gerbang nor yang pertama udah gitu nanti keluarannya di duplikasi seperti ini ya B1 B2 nya kemudian masuk ke gerbang nor yang kedua seperti itu nah ini kalau kita lihat tadi ini kita bahas ya yang ini udah kita bahas sebelumnya nah sekarang misalkan kita punya persamaan ya kita punya rangkaian logika seperti ini jadi kalau kita lihat nih ini hasilnya adalah negasi A kali B yang ini menjadi negasi A kali B ya kan dikali C negasi karena ini Nen ya nah untuk meng apa namanya mengubah si bentuk rangkaian ini jadi kalau Anda perhatikan ini kan kalau kita ubah ini ke dalam bentuk Nen ya ini masih ada inverter masih ada N nah itu gimana caranya supaya kita bisa ubah itu hanya ke dalam bentuk Nen saja gitu nah kalau yang ini kan gak masalah ya karena dia udah ada dia sudah apa namanya gerbangnya sudah gerbang Nen yang menjadi permasalahan adalah gerbang inverter dan N disini nah seperti kita ketahui inverter itu ini diubah ke dalam bentuk Nen ya inverter itu yang ini kan inverter itu di duplikasi dulu inputannya kemudian masuk ke gerbang Nen sehingga kalau kita urai yang ini maka si inverter ini ya kalau saya tulis begini 1 2 3 nah berarti gerbang si 1 ini gerbang inverter itu akan kita ubah ke dalam bentuk Nen yang dimana si A nya itu di duplikasi gitu jadi si A nya itu masuk jadi 2 input nah ini itu adalah inverter setelah itu kalau untuk N seperti ketahui kalau di Nen untuk N itu dia masuk Nen nya 2 kali ya jadi masuk gerbang Nen nya 2 kali jadi sehingga untuk gerbang yang nomor 2 itu nanti dia masuk ke Nen yang pertama udah gitu ini kan masuk nih ya yang negasi A nya masuk ini yang negasi A kemudian ini adalah yang B nah kemudian kan di N ini kan supaya bisa dapet N dia masuk dulu ke gerbang Nen yang pertama seperti Anda lihat ini 2 kali Nen Nen yang pertama udah gitu nanti Nen yang pertama masuk ke Nen yang kedua jadi masuk ke sini nanti keluarannya di duplikasi masuk lagi ke sini nah ini gerbang kedua nah karena ini sudah bentuknya sudah not N maka ya sudah kita tidak perlu mengubahnya lagi karena bentuknya sudah bentuk ke not N nah sudah selesai ini adalah gambar dari rangkaian logika bentuk yang ini yang dimana di dalamnya masih ada inverter juga N nah kemudian nah ini misalkan ya ini yang tadi A plus B ya A plus B itu kan berarti tadi dia ada ada 3 Nen ya jadi kalau Anda perhatikan itu ya jadi negasi ini kan ya kalau A plus B sama aja B1 tambah B2 gitu jadi B1 nya masuk dulu ke Nen nya B2 masuk dulu ke Nen nya jadi inputan 1 masuk ke Nen inputan masuk ke Nen kemudian nanti masuk ke Nen yang ketiga gitu nah seperti ini nah oke nah kalau yang ini adalah bagaimana supaya kita menghasilkan rangkaian Nega Nor ya kalau gerbangnya kalau rangkaiannya Nor gimana gitu sementara kita hanya butuhnya adalah gerbang Nen aja ya berarti kan sebenarnya logikanya disini adalah A ditambah B dulu kan A tambah B baru dinegasikan kan logikanya gitu ya ini adalah A tambah B ya kan ini adalah A tambah B nah yang ini adalah inverternya nah ini adalah inverternya tuh jadi A tambah B begitu masuk ke sini nanti hasilnya kan seperti ini gitu negasi A tambah B ini adalah untuk bentuk bentuk Nor gitu ya jadi kan sebenarnya kalau Nor itu dia kan kayak gini ya untuk Nor itu kan masuknya seperti ini gini nah seperti ini kan nah anda uraikan yang Or ini kan berarti dia butuh tiga gerbang Nen kan ini kan udah kita pelajari tadi ya ini untuk yang masih untuk si A nya untuk yang B kemudian dia masuk ke gerbang Or nya udah gitu disini ada inverter nah inverter seperti kita ketahui itu dia masuk seperti ini kan inverternya nah jadi dia masuk lagi ke gerbang Nen gitu berikutnya adalah untuk yang Nor oke ini tadi udah kita bahas nah misalkan ini kita punya rangkaian yang belum diubah ke dalam bentuk Nor jadi ada inverter dan juga ada bentuk Or nya nah seperti kita ketahui kalau inverter itu kalau kita ubah ke dalam bentuk Nor berarti kita duplikasi si A nya kemudian masuk ke gerbang Nor ya jadi kalau saya kasih tanda ini satu dua gitu ya berarti ini adalah yang ke satu yang inverter nih kemudian yang Or kita ketahui kalau untuk ini kan kita ubah ke dalam bentuk Nor kalau Or itu adalah gini ya sama dengan A tambah B double negasi sehingga dia akan masuk ke dalam gerbang Nor nya sebanyak dua kali ya ini yang satu dua nah jadi dia masuk dari sini dia masuk ke gerbang Nor ya ini kan baru A nih nah yang B nya masuk juga masuk masuk ke gerbang Nor yang pertama setelah itu dia duplikasi gini ya inputannya dia pecah jadi dua gitu kemudian masuk ke dalam gerbang Nor lagi nah seperti itu jadi harusnya mudah jadi sebenarnya kuncinya adalah anda harus memahami baik yang ini ya ataupun yang ini kan sama ya kalau ini dalam bentuk diagramnya begitu ya nah sekarang kita coba contoh kasus disini tuliskan persamaan berdasarkan out of v form berikut kemudian sederhanakan menggunakan aljabar boolean jika diketahui A nya adalah MSB dan C nya adalah SB berarti kalau kita tulis si tulisnya berarti gini A, B, C ya oke nah kemudian kita sederhanakan menggunakan aljabar boolean jadi artinya kita udah nentuin dulu si A nya adalah MSB C nya LSB ya kalau A MSB berarti di depan C nya berarti di belakang nah kemudian gimana caranya karena kita cuma bisa tahu dari v form nya nah sebenarnya kuncinya adalah Anda masih ingat bentuk kanonik ya kalau di bentuk kanonik itu Anda kita pernah belajar bahwa kalau dari tabel dari tabel apa tabel kebenaran si bentuk SOP itu ya SOP itu adalah ketika si outputnya bernilai 1 jadi kalau ada output yang bernilai 1 itu berarti SOP nah gampangnya berarti ini sama aja artinya kita lihat di nilai X ini mana yang nilainya 1 ini kan ya nah kemudian kita lihat nilai ABC nya nah kalau kita perhatikan di sini berarti nilai ABC nya adalah di sini 1, 0, 0 berarti di sini adalah kita peroleh 1, 0, 0 kan ya 1, 0, 0 gitu kan ya yang outputnya bernilai 1 yang output X nya bernilai 1 itu adalah 1, 0, 0 kemudian sama yang ini 1, 1, 0 nah dan juga adalah 1, 1, 0 oke berarti kalau misalnya kita ubah ini ke dalam apa namanya persamaannya ya persamaannya sehingga kita peroleh ABC nya itu adalah A nya karena tidak bernegasi ya berarti A nya adalah 1 anda perhatikan ini A nya 1 berarti si X itu adalah A kemudian B nya negasi berarti negasi B C nya 0 berarti negasi C oke tadi perhatikan tadi kan saya bilang kita ambil nilai X nya yang bernilai 1 nah maka kalau outputnya yang bernilai 1 itu kalau saya ambil output yang bernilai 1 untuk menentukan persamaan artinya saya sedang membahas persamaan dalam bentuk SOP SOP seperti kita ketahui adalah sum of product sum of product itu berarti bentuknya adalah seperti ini ABC gitu ya terus ditambah misalkan negasi A negasi B negasi C seperti itu ya jadi kita ubah ke dalam bentuk seperti ini nah ternyata kita ketahui pada saat X nya 1 kita lihat nilai ABC nya disini adalah A nya 1 B nya 0 C nya 0 A nya 1 B nya 0 C nya 0 kalau kita ubah ke dalam persamaannya sehingga kita peroleh karena A nya 1 berarti tidak bernegasi ingat ya kalau SOP itu kalau 0 bernegasi kalau 1 tidak bernegasi kemudian karena B nya 0 berarti negasi B C nya 0 berarti negasi C oke ditambah ya kan antar sukunya begitu ya jadi antar antar suku antar suku ini dengan ini itu penghubungnya adalah tambah tambah kita lihat A nya 1 berarti A saja B nya 1 berarti B saja nah karena C nya 0 berarti negasi C nah seperti ini jadi ini adalah rangkaian yang dibentuk dari waveform tuh ya sekarang kita sudah tuliskan rangka persamaannya kemudian kita sederhanakan baik sekarang kita sederhanakan ya teman-teman ya nah kita sederhanakan menggunakan aljabar bulan nah disini X sama dengan cari apa saya selalu bilang cari proposisi yang sama oke kita lihat disini ya ada A yang sama nah kalau misalnya bisa lebih dari 1 lebih bagus karena nanti akan lebih mudah untuk menjederhanakan kita cek lagi B nya sama gak enggak ya negasi C sama ya maka kita keluarkan distribusikan itu paling enak banget jadi A C nya dikeluarkan oke sisanya berarti disini apa sisanya adalah negasi B tulislah disini negasi B kemudian ditambah disini sisanya adalah B turun ya oke ini A C negasi negasi B ditambah B apapun proposisinya ditambah negasinya itu akan bernilai 1 ini tuh akan sama dengan 1 ya berarti ini 1 disini A C negasi kali 1 sama dengan A C negasi tidak ada berubahan ya nah kemudian kita sudah selesai ini adalah soal untuk nomor A selanjutnya anda gambarkan rangkaian logika hasil penyederhanaannya nah hasil penyederhanaannya berarti ini sekarang kita sedang mengerjakan yang B yang B ini berarti kita punya A begitu ya kita punya A nya anda boleh bikin seperti ini ya nah gini ya jadi saya tarik dari sini A nya begitu kemudian saya tarik A nya dari sini oke nah seperti ini ya A nya C nya bernegasi sorry A C nya yang bernegasi ya C nya bernegasi kalau A nya enggak masuk ke gerbang N eh ke gerbang N dah nah seperti kita ketahui si B nya ini adalah unused oke nah ini kalau kita lihat hasilnya menjadi A kali C negasi gitu ya X X sama dengan A C negasi jadi bisa kalau sebelumnya kan kita bikin gambarnya gini ya selalu seperti ini ya A B C gitu boleh aja sih selesai aja untuk penggambarannya nanti kita tarik misalkan ya A nya misalkan kita tarik dari sini misalkan ya masuk ke sini C nya bernegasi gitu kan nah seperti ini boleh seperti kita lihat disini yang B nya tetap unused gitu ya B nya ini tetap enggak digunakan nah ada juga yang penggambarannya kayak gini dari atas gitu ya nah ada yang begini penggambarannya tuh kayak gini ada ini A B C misalkan gitu ya jadi misalkan yang ditarik yang mana yang ditarik misalkan yang A nah dia cukup gini tarik C nya kasih negasi nah seperti ini juga boleh nah gitu ya kalau rangkaiannya panjang gitu ya anda boleh bikin seperti ini boleh mana yang menurut anda lebih rapi aja deh gitu ya karena kita menggambarnya secara manual jadi anda pilih saja mana yang atau anda pikirkan supaya gambarnya rapi begitu ya tidak potong sana sini begitu ya nah udah dibaca nah sekarang kita akan ubah ya rangkaian yang negasi rangkaian A C negasi ini ke dalam bentuk Nen saja begitu nah kalau kita ubah ini ke dalam bentuk Nen saja maka seperti kita lihat bahwa bahwa disini nilainya adalah disini adalah nilainya adalah N ya jadi kalau kita lihat gambarnya disini disini ada inverter si C nya inverter kemudian nanti dia masuk ke gerbang Nen oke sekarang kalau saya ubah ini ke dalam rangkaian apa namanya rangkaian si Nen nya begitu sebentar kita gambar dulu oke jadi kita coba gambar disini karena masuk ke gerbang karena si C ini harus masuk ke inverter terlebih dahulu maka C ini kita duplikasi dulu nilainya seperti ini dan masuk ke gerbang Nen setelah itu yang N nya berarti seperti kita ketahui yang N itu kalau di gerbang Nen ya kalau untuk mengubah jadi Nen kan N ya ini berarti masuk ke gerbang Nen nya dua kali oke ya berarti kita masuk ke gerbang Nen nya dua kali ya jadi inputannya A ya oke jadi kita masuk seperti ini kan ini A sama negasi C ya ini adalah negasi C nih oke berarti masuk ke sini masuk ke gerbang Nen begitu kemudian masuk lagi ke gerbang Nen nah oke sudah selesai semudah itu mengubah rangkaian yang biasa menjadi ke rangkaian Nen atau ke rangkaian Nor lah dan seterusnya oke kita coba lagi ya contoh hasus lagi kita gambar ulang begitu rangkaian tersebut ke rangkaian Nor dan juga Nen nah yang D ini kita ubah ke rangkaian yang D ini kita ubah ke rangkaian Nor oke ya sekarang saya coba tarik disini karena A nya adalah negasi maka si A nya ini masuk dulu ke ke Nen dulu ya masuk dulu eh maaf ini adalah Nor ya masuk dulu ke Nor masuk dulu ke Nor ini adalah yang inverter ya ini adalah negasi A setelah itu untuk yang Or ya ini 1 2 2 3 gitu lah ya untuk yang 2 ini kalau untuk yang Nor kan seperti kita ketahui kalau A tambah B gitu ya ini kalau kita ubah ke dalam bentuk Nor itu menjadi A Nor nya 2 kali gitu kan kalau kita double negasi sama dengan A tambah B kan nah gampang ya jadi dari sini kita lihat bahwa inputannya adalah negasi A dan juga B maka dari sini kita tarik B nya kita tarik B kemudian masuk ke gerbang Nor yang pertama setelah itu digandakan kita masuk ke gerbang Nor yang kedua oke nah setelah itu dia masuk ke gerbang yang ketiga ya ini jadi gerbang yang kedua sekarang gerbang yang ketiga itu adalah inputnya C jadi dari sini input yang pertama kemudian yang C yang C nya kita ambil dari sini ya yang C nya kita ambil karena sudah Nor jadi gak perlu kita ubah lagi ya oke nah sudah selesai oke ya semudah itu ya sekarang coba Anda pause videonya kemudian Anda coba kerjakan soal yang nomor B nya yang D dan juga yang E oke nah sekarang kita coba kerjakan yang soal B nya nah kalau kita lihat disitu yang pertama oke karena yang B nya disini adalah bernegasi ya jadi kita masuk dulu kita masuk dulu ke gerbang Nor yang B nya kita masuk dulu ke gerbang Nor kemudian gini ya masuk dulu ke gerbang Nor setelah itu kalau disini N nah seperti kita ketahui kalau di Nor itu N nya adalah seperti ini nah ini ya eh sorry nah jadi input yang pertama masuk dulu ke Nor input 2 masuk lagi ke Nor lagi itu dan itu digabungin gitu lah jadi ada 3 gerbang Nor oke ya jadi disini adalah inputannya B sama A sehingga yang A ini masuk dulu ke gerbang Nor oke masuk dulu ke gerbang Nor atau saya bikinnya di ini dulu ya oke yang A sama B nya kan masuk ke gerbang Nor ya nah yang B nya ini kan ini inverter nih ya ini inverter yang 1 2 3 ini itu baru 1 jadi si inputan untuk masuk ke N itu adalah A dan B maka B ini masuk lagi ke gerbang Nor kemudian yang A ini masuk ke gerbang Nor dulu ke gerbang Nor setelah itu masuk ke gerbang Nor lagi digabungkan masuk ke gerbang Nor oke nah ini adalah yang kedua nah yang ketiga itu adalah gerbang Or ya kalau Or itu kan berarti disini B tambah C itu sama dengan B tambah C 2 kali Nor oke ya berarti ini masuk C C nya masuk ke sini oke berarti masuk ke gerbang Nor yang pertama udah gitu ini ya gerbang Nor yang pertama terus nanti masuk lagi ke gerbang Nor yang kedua begitu nah seperti ini oke maka oke maka ini adalah hasil penyederhanaan eh hasil mengubah bentuk rangkaian yang ini menjadi seperti ini gitu ya yang hanya gerbang Nor saja sekarang yang gerbang Nen nya yang gerbang Nen nya itu seperti kita lihat disitu si B nya bernegasi berarti masuk dulu ke gerbang Nen nah karena Or ya kita ketahui berarti harus 2K harus 2 harus di diurah ya kan masuk ke gerbang Nen ya berarti kan ini dia masuk gini kan gini dulu ya ya kan nah ini sama dengan berarti negasi A dikali negasi B nah sehingga si B nya ya si B nya kan karena ini adalah inverter nih ya aku tulis 1 2 3 ini Nen inverter nah untuk untuk merujakan soal nomor 2 berarti B nya ini harus masuk ke Nen lagi terus kemudian yang A nya sekarang yang A nya masuk ke gerbang Nen oke setelah itu ini kan udah nih masing-masing ini A ini negasi A negasi B terus masuk ke gerbang Nen berikutnya oke ya ini gerbang 2 nah selanjutnya masuk ke gerbang ini udah udah Nen ya jadi masuk aja langsung ke gerbang Nen maaf maaf sorry 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 inputannya itu dari maaf inputannya itu adalah yang atas berarti ini digabung dengan yang C oke yang C ya nah seperti ini nah sudah selesai nah seperti ini seperti ini rangkaiannya oke silahkan review kembali materinya cuma ada pelajari lagi ada latihan soal nanti coba anda kerjakan untuk melatih pemahaman atau pengerjaan terkait dari gerbang universal Nen dan juga Nor terima kasih untuk materi hari ini cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati